Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menyinggung soal pengerahan pasukan TNI untuk mendukung proses hukum terhadap tersangka dugaan kasus gratifikasi Lukas NMB. Hal tersebut disampaikan Muldoko dalam konteks menjemput Lukas NMB apabila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya. Muldoko lalu menegaskan Presiden Jokowi Dodo dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk pembangunan Papua. Tujuannya agar segera terjadi pemerataan kesejahteraan di provinsi tersebut. Oleh karenanya Muldoko meminta agar perhatian Presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan. Diberitakan sebelumnya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun gunung ikut mendorong Gubernur Papua Lukas NMB agar memenuhi panggilan KPK. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB diketahui sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebutkan peran SBY diperlukan karena menjadi orang yang dituakan di Partai Demokrat. Diketahui Lukas NMB duduk sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Papua periode 2022-2027. Selain SBY, Boyamin juga mendorong agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono turun tangan. KPK diketahui menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua. Terima kasih telah menonton!